Intro Pada kesempatan yang lalu, dalam membahas perkara gadget atau gawai, telah kita bicarakan beberapa hal-hal yang mungkin berdampak merugikan bagi anak-anak. Tidak lain adalah putera puteri tercinta kita, atau bagi para guru tentunya adalah para murid-muridnya. Nah, mari pada kesempatan ini kita bahas tentang manfaat atau kemaslahatan dari gawai atau gadget tersebut. Yang tentunya kita tahu bahwa ibarat pedang bermata dua, demikian pula teknologi canggih semacam gawai atau gadget ini, suatu ketika tentu bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, namun kalau kita tidak waspada dan keliru di dalam menggunakannya, juga bisa memberikan kerugian atau hal-hal yang menyebabkan adanya hal yang tidak menyenangkan bagi perkembangan anak. Nah, pada kesempatan ini, pada pembahasan masalah manfaat atau kemaslahatan gadget, kita tahu bahwa tentu saja ada manfaatnya. Mengapa? Karena teknologi canggih diciptakan, tidak lain adalah untuk kepentingan positif, kebentuk kepentingan manusia, yaitu hal-hal yang menyenangkan atau memberikan kemaslahatan. Kita bisa melihat, salah satu bagi anak-anak yang usia dini, itu bisa mengembangkan gerakan-gerakan motoriknya, baik motorik kasarnya, motorik halusnya, di dalam menggunakan beberapa aplikasi yang memang dibuat khusus bagi anak-anak usia dini. Atau juga bagi anak-anak tingkat berikutnya, misalnya anak-anak sekolah dasar, kita tahu bahwa tentu ini bermanfaat juga untuk sarana belajar, karena ada aplikasi-aplikasi untuk kepentingan belajar yang sengaja dibuat begitu menyenangkan, sehingga membuat anak-anak menikmati bahwa belajar itu ternyata asyik dan tidak membosankan. Juga ada manfaat lain, antara lain kreativitas. Kita membutuhkan banget anak-anak yang kreatif, yang bukan hanya mampu menghapal, mampu mengerjakan soal-soal matematik misalnya, namun juga mampu menyelesaikan permasalahan, mampu menemukan solusi pada suatu persoalan, atau juga bahkan mampu memiliki daya cipta. Adanya hal-hal yang bisa diciptakan baru, entah itu suatu cara maupun suatu sarana atau peralatan. Juga tidak kalah penting mengembangkan imajinasi anak, bisa dilakukan dengan menggunakan gadget tadi. Para orang tua tentunya perlu untuk memilihkan apa-apa yang harus dilihat oleh putra-putri tercintanya, dengan pilihan-pilihan yang positif. Artinya mengembangkan imajinasi, tapi tentunya dengan konten yang tidak merugikan anak. Juga manfaat lain adalah memungkinkan anak mengakrabkan sosialisasi, mengakrabkan silaturahmi. Dengan gadget mereka akan berkomunikasi dengan teman-teman. Mereka akan saling memberikan dan menerima apakah itu humornya, apakah itu mungkin juga pengalaman-pengalamannya, dan sebagainya. Dan ini tentunya besar artinya bagi tumbuh kembang anak di era globalisasi ini, agar mereka siap individu yang mudah bergaul, dan bukan individu yang seolah tidak memiliki pergaulan sama sekali. Mudah-mudahan manfaat gadget ini memberikan pemahaman kita bahwa memang ada plus minus dari penggunaan gadget, dan itu sepenuhnya. Tergantung bagaimana para orang tua mengajak anaknya untuk semakin pandai, memegang kendali. Apakah itu bermanfaat atau tidak, penentunya tetap anak-anak dengan pendampingan kita para orang tua. Terima kasih setelah mengikuti video dari kami. Selanjutnya silakan klik like and subscribe untuk mendapatkan update dari video-video kami yang terbaru. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.